Kagetkan sepak bola Asia Tenggara cuma timnas Indonesia wakil Asia Tenggara yang lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Eong. Mendapatkan sorotan paling menonjol timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekadar diketahui wakil Asia Tenggara diajang Piala Asia yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke-16 besar adalah Thailand dan timnas Indonesia. Sementara itu Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 edisi 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia terus meningkat. Pelan-pelan, level sepak bola Indonesia mulai masuk ke persaingan sepak bola Asia. Bahkan timnas Indonesia U23 tinggal dua langkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024 yang merupakan piala dunianya level U23. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika finis di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23. Skuad Asuhan Sintayong gemparkan sepak bola Asia. Cara bermain timnas Indonesia U23 langkah Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final. Indonesia lolos setelah finis di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan 6 poin hasil dari 3 laga. Pasukan Sintayong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan 7 poin. Pujian memang layak dialamatkan kepada timnas U23 Indonesia. Pasalnya grup tersebut terhitung grup berat Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Dari 4 tim tersebut rangking FIFA Indonesia adalah yang terendah. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola. Tim Garuda memang bermain impresif, kualitas permainan yang ditunjukkan membuat kagum dengan betapa muda skuad Sintayong sangat menekan. Para playmaker ulung Garuda Muda bahkan mampu mengobrak abrik pertahanan lawan. Untuk pertama kali Indonesia sebagai debutan di Piala Aisa U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil sangat terasa nyata. Peningkatan performa pasukan Sintayong di fase grup mampu bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa. Dari sisi permainan dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Jordania ada peningkatan. Ketenangan pemain jadi nilai lebih. Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik. Sekedar mengingatkan bahwa pertandingan babak notchkot akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang di laga terakhir. Mengembirakan Republik Sepak Bola Tanah Air, PSSI berikan kejutan. Nathan Chu Aon sempat kembali ke Belanda usai membantu Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Herenveen. Ketua Umum PSSI Eric Thohir kabar baik datang dari Belanda yang mana Herenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa piala Asia U23. Herenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat Timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Herenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Herenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Selain kembalinya Nathan, Chu Aon memperkuat Timnas Indonesia U23. Kini kehadiran Ramadan Sananta juga menjadi hal penting dalam menata strategi skuad Asuhan Sintai Yong dalam menghadapi babak delapan besar Piala Asia U23. Indonesia lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. Tim arahan pelatih Sintai Yong itu mampu mendapat enam poin dari tiga laga. Indonesia finish di bawah Qatar dengan selisih satu poin. Pada babak delapan besar Indonesia bakal berjumpa juara grup B yakni Korea Selatan. Ini adalah laga yang sangat berat. Sebab Korea Selatan meraih hasil sempurna pada tiga fase grup. Pada dua lawan Korea Selatan, Ramadan Sananta bisa bermain lagi. Sangsi absen dua laga sudah berakhir. Kehadiran Ramadan Sananta diakini bakal sangat penting bagi Indonesia. Sebab dari tiga laga di fase grup, kinerja penyerang tengah Indonesia belum optimal jika tolok ukurnya adalah jumlah gol. Terima kasih telah menonton!